Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Jemaat Tuhan Orbah untuk kita semua pada Minggu Trinitatis hari ini Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga Ayat ke-31 sampai 36 Kami akan bacakan di tengah-tengah kita Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi Dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya Tapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu Ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Sampai demikian pembacaan kita Saudara-saudara apa yang barusan kita baca itu adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang anak Tentang Yesus Kristus Namun sebelum kita masuk dalam kotbah Hari ini adalah Minggu Trinitatis Dalam bahasa Bata Minggu Hasitulusadaw Nidebata Mungkin baik bagi kita menyegarkan ulang Pemahaman kita tentang Allah Trinitas Allah Trinitatis itu Yang pertama Trinitas atau Trinitatis itu adalah rumus atau formula iman Dia adalah formula iman Dia bukan rumus matematika Bukan rumus biologi atau fisika Tentang Allah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini Tidak bisa kita jadikan objek pengamatan Atau penelitian Seperti para astronom Menjadikan bintang-bintang planet-planet Ruang angkasa sebagai objek pengamatannya Memakai teropong Kita tidak bisa meneropong Allah Kita juga tidak bisa memberlakukan Allah Seperti para biolog Seperti petugas lab Memeriksa kuman di bawah Preparat Di atas preparat Di bawah mikroskop Kita juga tidak bisa Memasukkan Allah dalam komputer kita Memakai rumus-rumus Supaya keluar definisi tentang Allah Bahasa kita juga sangat terbatas Untuk membahasakan Allah yang besar Allah yang hidup itu Kita manusia hanya dapat berkata-kata tentang Allah Sejauh yang dinyatakan Allah tentang dirinya Sejauh yang diwahyukan Allah Disingkatkan Allah tentang dirinya Dia adalah Allah Bapak Allah Anak dan Allah Roh Kudus Dan bahasa kita sekali lagi Sangat terbatas Untuk berkata-kata tentang Allah Yang menciptakan kita itu Kita bisa berbicara lancar Tentang barang-barang Tentang produk Tentang manusia Tetapi kita tidak bisa berbicara lancar Tentang Allah Karena dialah yang menciptakan kita Dia jauh lebih besar dari kita Nah karena itu Kalau ada orang yang terlalu lancar Bicara tentang Allah Seolah-olah dia tahu Segala galanya tentang Allah Orang itu pembohong Dia asal ngomong Asal bunyi Dia mengarang Itu yang pertama Yang kedua Allah itu maha besar Maha kudus Maha mulia Allah yang hidup itu Tidak perlu dibela Oleh kita Bukan kita yang membela Allah Tapi Allah lah yang membela Dan melindungi kita Ketidakmampuan Saudara dan saya Menerangkan tentang Allah Teritunggal Ketidakfasihan Ketidakpintaran saya Menjelaskan tentang Allah Tidak mengurangi Kemahkuasaan Tidak mengurangi Kemuliaan Dan kebesaran Allah Kalau satu ketika Saya terpojok Dalam perdebatan Walaupun perdebatan itu Seringkali tidak diperlukan Tentang Allah Bukan Allah yang terpojok Tapi saya Karena saya tidak mampu Menerangkan Allah Dia adalah Allah yang hidup Yang besar Dia bisa membela dirinya sendiri Dia bisa mempertahankan dirinya sendiri Dan sebab itu Kita tidak perlu merasa Kalau kita tidak mampu Menjelaskan tentang Allah Seolah-olah Allah Ikut terpojok Atau kalah Dalam perdebatan itu Yang ketiga Yang ketiga Dogma trinitas Atau trinitatis itu Bukan untuk orang Yang tidak mengenal Allah Sekali lagi Dogma trinitas itu Bukan untuk orang Yang tidak percaya Kepada Kristus Tapi dogma itu Adalah untuk kita Orang-orang beriman Orang-orang yang percaya Kepada Kristus Dan yang telah dewasa Saudara dan saya Tidak akan dapat memahami Dogma trinitas Kalau kita tidak tamat Membaca Injil Yohanes Setidak-tidaknya Kalau saudara dan saya Belum tamat membaca Injil Yohanes Kita tidak bisa paham Tentang trinitas itu Tentang Allah Tritunggal itu Allah yang Esa Yang menampakkan dirinya Dengan tiga rupa itu Nah karena itu Bisa dikatakan Trinitas itu adalah Pelajaran terakhir Dalam iman Kristen kita Jadi kalau kita pakai Bahasa lukisan Trinitas itu adalah Bab terakhir Dari buku Tentang kekristenan Kita harus baca dulu Bab pertama Kedua Ketiga Barulah bab terakhirnya Penutupnya Tentang trinitas Jika tidak Saudara dan saya Tersesat Kekristenan itu adalah Pelajaran di kelas 6 Kalau kita bayangkan Kita SD Kita harus lewat dulu Kelas 1, 2, 3, 4, 5 Baru kita bisa masuk Dalam pelajaran kelas 6 Nah karena itu Trinitas itu bukan Bahan perdebatan Antar agama Kekristenan itu Trinitas itu Untuk meneguhkan Iman Saudara dan saya Kita mengalami Dan kita percaya Allah yang satu itu Pada saat yang sama Hadir di sorga Sebagai Bapak Pada saat yang sama Dia di sebelah Tangan kita Sebagai anak Sebagai Yesus Kristus Dan pada saat yang sama Allah yang satu itu Ada di dalam Diri kita Sebagai Allah Roh Kudus Allah itu satu Tapi pada saat yang sama Kita temukan Allah itu di sorga Pada saat yang sama Dia ada di dekat kita Serumah dengan kita Sebagai Allah Kekristenan Dan pada saat yang sama Dia ada dalam diri kita Bapak-bapak gereja Tidak mampu Menjelaskan itu Dengan sangat lancar Juga kita sekarang Kita terbata-bata Bagaimana harus Merumuskan Menjelaskan Tentang Allah Yang satu Yang menampakkan dirinya Dalam tiga rupa itu Sekali lagi Allah itu bukan Benda Yang bisa kita amati Yang bisa kita Sistematisir Yang bisa kita Masukkan ke dalam Kalkulasi Kalkulasi kita Dia adalah Allah Yang menciptakan Langit dan bumi Dia menciptakan Kita bukan kita Yang membuat dia Kita hanya Dapat Mengenal dia Berbicara Kepada dia Tentang dia Sejauh apa Yang diwahyukannya Disampaikannya Kepada kita Karena itu Yang keempat Trinitas itu Lebih merupakan Puji-pujian Lebih merupakan Doksologi Puji-pujian Yang keluar Dari iman Gereja Yang paling dalam Gereja Berjumpa Dengan Allah Bapak Di sorga Gereja Berjumpa Dengan Allah Yang sama Di sebelah Tangan kanan kita Hidup bersama kita Sebagai Allah Anak Dan gereja Berjumpa Dengan Allah Di dalam hati kita Sebagai Allah Ruh Kudus Gereja Merasa Dijaga Dari atas Oleh Sang Bapak Gereja Merasa Dijaga Dari samping Oleh Allah Sang Anak Dan gereja Merasa Dilindungi Dari dalam Oleh Allah Ruh Kudus Bagaimana Menjelaskan itu Gereja Menyanyikannya Sebagai Allah Teritunggal Allah Trinitas Sekali lagi Trinitas itu Bukan bahan Untuk perdebatan Trinitas itu Adalah rumusan Iman Gereja Segala abad Dan tempat Yang kita Hayati Yang kita Nyanyikan Yang kita Lantunkan Sebagai puji-pujian Kepada Allah Yang Maha Besar Yang tidak bisa kita Jangkau itu Yang tidak bisa kita Kendalikan Kita sistematisir itu Dengan pemahaman itu Kita masuk Dalam teks Yang kita baca tadi Apa yang mau kita katakan Dari Injil Yohanes 3 31 Sampai 36 Tadi Pertama Yesus Kristus itu Adalah Anak Allah Dia datang Dari Allah Dia menderita Dan mati Dia bangkit Dan dia kembali Kepada Allah Dalam dia Atau dalam Kristus itulah Kita mengenal Dan sampai Kepada Allah Bapak itu Hanya di dalam Dia Dalam Kristus Allah Anak itulah Yang telah Datang ke dunia ini Dalam rupa Manusia Kita mengenal Dan sampai Kepada Sang Bapak Sebagaimana Diproklamirkan Sendiri Oleh Yesus Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Tidak ada Seorang pun Yang sampai Kepada Bapak Kecuali Melalui Aku Bila Saudara Membaca Berulang-ulang Injil Yohanes Sebelum Menyampaikan Kotbah ini Paling sedikit Saya membaca Tiga kali Sampai tamat Injil Yohanes Kembali Membacanya Berulang-ulang Dalam Injil Yohanes Yesus Mengatakan Aku bersatu Dengan Allah Aku di dalam Bapak Bapak di dalam Aku Apa yang Kukatakan Berasal Dari Bapakku Apa yang Kulakukan Adalah Perintah Bapakku Saudara Saudara Apa Artinya Itu Bagi Kita Cukuplah Bagi Kita Memiliki Yesus Kita Telah Memiliki Sang Bapak Apakah Saudara Dan Saya Ingin Mengenal Lebih Dalam Sang Bapak Itu Allah Sang Bapak Itu Datanglah Kepada Kristus Sebab Dialah Satu-satunya Yang Bisa Menjelaskan Siapa Sang Bapak Itu Karena Dia Keluar Dari Sang Bapak Saudara Dan Saya Ingin Supaya Kita Sampai Kepada Sang Bapak Allah Itu Datanglah Kepada Kristus Sebab Hanya Dialah Yang Bisa Membawa Kita Kepada Sang Bapak Dan Ini Merupakan Penghiburan Dan Penguatan Bagi Kita Sekali Lagi Doktrin Trinitatis Atau Doktrin Trinitas Itu Bukan Sekedar Kebutuhan Intelektual Memuaskan Intelektualitas Memuaskan Kehausan Pikiran Kita Dogma Atau Doktrin Allah Trinitas Itu Mau Meneguhkan Iman Saudara Dan Saya Bahwa Segala Doa Segala Doa Dan Kerinduan Yang Kita Sampaikan Dalam Nama Yesus Sampai Kepada Allah Dikabulkannya Bukan Hanya Satu Kali Berulang Ulang Dalam Injil Yohanes Itu Yesus Mengatakan Apa Yang Kita Minta Kepada Bapak Di Dalam Namanya Akam Dikabulkannya Dan Karena Itu Kalau Hari Ini Kita Memperingati Minggu Trinitas Bukan Cuma Sekedar Memuaskan Intelektualitas Kita Kognisi Kita Pikiran Kita Tapi Supaya Iman Kita Iman Saudara Dan Saya Semakin Teguh Sebagai Murid-murid Kristus Bahwa Bapak Dan Kristus Adalah Satu Ketika Kita Bersatu Dengan Kristus Maka Kita Juga Bersatu Dengan Sang Bapak Yang Kedua Roh Kudus Diutus Oleh Sang Bapak Untuk Memuliakan Yesus Dan Untuk Membela Kita Roh Kudus Itu Diutus Oleh Sang Bapak Juga Diutus Oleh Kristus Roh Yang Satu Itu Untuk Memuliakan Yesus Dan Membela Kita Dalam Imjil Yohanes Berulang Kali Dikatakan Roh Kudus Itu Tidak Berbicara Dari Dirinya Sendiri Apa Yang Disampaikan Oleh Roh Kudus Itu Adalah Apa Yang Berasal Dari Yesus Kristus Sebab Itu Roh Kudus Tidak Pernah Firman Yesus Roh Kudus Itu Tidak Pernah Bertentangan Dengan Firman Yesus Roh Kudus Itu Membuat Kita Kuat Memampukan Kita Menjadi Saksi Kristus Menjadi Pelayan Pelayan Kristus Menjadi Murid Murid Kristus Saudara Saudara Roh Kudus Adalah Allah Yang Menjaga Kita Dari Dalam Diri Kita Allah Mau Menjaga Kita Bukan Hanya Dari Atas Menaungi Kita Allah Mau Menjaga Kita Bukan Hanya Dari Samping Dari Depan Dari Sekitar Kita Dia Bahkan Mau Menjaga Kita Dari Dalam Diri Kita Sendiri Sebab Itu Dia Mengutus Roh Nya Saudara Saudara Kita Beriman Kepada Allah Teritunggal Itu Allah Yang Satu Yang Menampakkan Dirinya Kepada Kita Dengan Tiga Rupa Sebagai Bapak Sebagai Anak Dan Sebagai Roh Kudus Dan Itu Menguatkan Iman Kita Itu Menguatkan Hati Murid-murid Ketika Mereka Berpisah Dengan Sang Guru Yesus Kristus Itu Itu Menguatkan Hati Kita Murid-murid Yang Sekarang Ketika Kita Merasa Sangat Lemah Kita Merasa Sendiri Kita Merasa Tidak Kuat Sebab Allah Tidak Meninggalkan Kita Sendiri Roh Nya Diutusnya Masuk Kedalam Diri Kita Ke Hati Kita Saudara Saudara Roh Kudus Itu Diberikan Kepada Semua Orang Yang Percaya Kepada Kristus Dalam Korba Minggu Penta Kosta Yang Kemarin Kami Sampaikan Saudara Dan Saya Tidak Perlu Menunggu Pengalaman Pengalaman Spektakuler Pengalaman Pengalaman Aneh Pengalaman Pengalaman Sensasional Untuk Percaya Roh Kudus Sudah Diberikan Kepada Kita Roh Kudus Sudah Tinggal Di Dalam Hati Kita Sebab Tidak Ada Orang Yang Bisa Datang Kepada Yesus Kalau Bukan Karena Roh Kudus Ketika Saudara Dan Saya Sudah Datang Kepada Yesus Percaya Kepada Kristus Menjadi Murid-murid Yesus Percayalah Itu Karena Roh Kudus Karena Rohnya Sudah Diberikannya Kepada Kita Yang Ketiga Dan Terakhir Apa Yang Disampaikan Oleh Injil Yohanes Secara Khusus Injil Yohanes 3 31-36 Yang Kita Baca Tadi Allah Mengaruniakan Hidup Kekal Kepada Orang-orang Yang Percaya Kepada Sang Anak Kepada Yesus Kristus Allah Mengaruniakan Hidup Kekal Kalimat Itu Juga Berulang-ulang Disampaikan Oleh Kristus Dalam Injil Yohanes Bukan Hanya Dalam Yohanes 3 Ayat 16 Yang Dibacakan Tadi Oleh Para Genda Berulang-ulang Dalam Injil Yohanes Dikatakan Allah Mengaruniakan Hidup Kekal Kepada Orang-orang Yang Percaya Kepada Sang Anak Kepada Kristus Apa Arti Hidup Kekal Banyak Orang Mengatakan Hidup Kekal Itu Seolah-olah Artinya Hanyalah Hidup Selama-lamanya Bukan Itu Hidup Kekal Itu Bukan Cuma Sekedar Soal Durasi Atau Rentang Waktu Apa Arti Hidup Kekal Hanya Allah Yang Kekal Hanya Allah Yang Kekal Sebab Itu Hidup Kekal Adalah Hidup Allah Sendiri Hidup Sebagaimana Dijalani Oleh Allah Yang Kekal Bagaimana Bagaimana Allah Memiliki Menghayati Menjalani Hidupnya Seperti Itulah Hidup Yang Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Yang Percaya Kepada Kristus Karena Itu Hidup Kekal Itu Hidup Yang Paling Berkualitas Sebab Kita Percaya Hidup Yang Paling Berkualitas Paling Bermutu Hidup Yang Paling Tinggi Hidup Yang Paling Dalam Itu Adalah Hidup Yang Dimiliki Oleh Allah Dan Itulah Yang Diberikannya Kepada Saudara Dan Saya Bukan Cuma Sekedar Hidup Seribu Tahun Sejuta Tahun Hidup Kekal Itu Adalah Hidup Allah Hidup Yang Penuh Damai Sejahtera Hidup Yang Penuh Sukacita Hidup Yang Penuh Pengharapan Hidup Yang Penuh Makna Hidup Yang Penuh Kasih Hidup Yang Penuh Kebahagiaan Hidup Allah Sendiri Kapan Itu Diberikan Kalau Kita Baca Teks Aslinya Hidup Kekal Itu Diberikan Bukan Nanti Nanti Sesudah Mati Hidup Kekal Itu Sudah Diberikan Sekarang Kepada Saudara Dan Saya Mulai Sekarang Mulai Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Sudah Boleh Menikmati Hidup Kekal Itu Hidup Yang Penuh Harapan Hidup Penuh Makna Hidup Penuh Damai Hidup Allah Itu Kita Sudah Boleh Mengalaminya Tentu Masih Sebagian Kelak Ketika Kristus Datang Kembali Dia Akan Menyempurnakan Dan Menggenapkannya Karena Itu Saudara Dan Saya Tidak Perlu Menunggu Nanti Sesudah Mati Tidak Perlu Menunggu Nanti Seribu Tahun Lagi Entah Kapan Baru Kita Menerima Hidup Kekal Itu Sebab Allah Mau Memberikannya Sekarang Kepada Saudara Dan Saya Yang Percaya Yesus Adalah Anak Allah Yesus Adalah Tuhan Allah Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati Amin Amin